Air susu ibu atau asih menjadi asupan utama bagi bayi baru lahir dan dianjurkan tetap diberikan secara eksklusif hingga anak berusia 6 bulan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh ibu menyusui selain pelekatan yakni kurang lancarnya produksi asih. Kondisi tersebut berdampak terhadap ketidakpuasan bayi yang membuatnya masih merasa lapar hingga menangis. Namun jangan khawatir, ternyata ada beberapa makanan yang bisa Anda coba agar produksi asih Anda lebih lancar. Dilansir dari kompas.com, berikut informasinya. Yang pertama, susu rendah lemak. Susu adalah sumber kalsium yang cukup tinggi kandungannya dan juga lebih mudah untuk dicerna karena berbentuk cairan. Kedua, telur. Telur mengandung sumber protein abati dan lemak yang baik bagi ibu untuk membantu proses hidup sehat setelah melahirkan. Dan yang ketiga, ikan salmon. Ikan salmon dapat ditambahkan dalam menu makanan ibu menyusui dua kali dalam seminggu.